Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas mengenai kenaikan harga BPM yang kemarin tanggal 1 April 2022 harga BPM ini sudah naik teman-teman nah kenaikan harga BPM ini kemudian orang itu menghubungkan dengan sikap Puan Maharani ketika Pak SBY menaikkan harga BPM beliau sampai nangis-nangis ketika membaca puisi terkait penolakan kenaikan harga BPM di era SBY tetapi sekarang ketika BPM ini naik, ini Puan Maharani tidak melakukan penolakan terkait kenaikan harga pertama ini yang orang menjadi penasaran kenapa dulu sampai menangis-nangis penolakan terhadap penaikan BPM tetapi sekarang ketika BPM dinaikkan tidak ada tangisan dari Puan Maharani atau kesedihan dari Megawati Sukarno Putri lalu apa makna tangisan yang kemarin itu dilakukan oleh Puan Maharani waktu SBY menaikkan harga BPM nah teman-teman sebelum kita lanjut coba kita lihat dulu berita yang satu ini kita ambil berita teman-teman dari suara.com air mata Puan Maharani saat tolak BPM era SBY disorot pengamat mengatakan pencitraan semata video lawas ketua DPR Puan Maharani yang menangis karena BPM naik di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono memang menjadi viral tak cuma masyarakat video itu juga mendapatkan sorotan dari pengamat pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengkritik sikap Puan yang berbeda terkait kenaikan harga BPM di era SBY dan Presiden Jokowi saat era SBY Puan sempat menangis terisa-isa karena harga BPM naik kala itu ia menjadi oposisi di pemerintahan SBY dan menolak tegas kenaikan harga bahan bakar minyak di Indonesia reaksi Puan itu rupanya berbanding terbalik dengan keputusan pemerintahan Jokowi menaikan BPM alih-alih menangis Puan justru dinilai mendukung keputusan itu dan sama sekali tidak memprotes namun sejak Puan menjadi pendukung pemerintah tidak ada lagi air mata ketika pemerintah menaikan BPM Puan dengan gampangnya mengaminkan kenaikan BPM kata Jamiluddin Retonga pada minggu 3 April 2022 Jamiluddin pun tidak heran jika perbedaan sikap Puan terkait kenaikan harga BPM itu panen kritik pedas dari warganet pasalnya air mata Puan di era SBY dinilai bukan karena pedih melihat rakyat semakin susah tapi hanya untuk kepentingan politik air mata Puan akhirnya dimaknai masyarakat hanya untuk kepentingan politik imbuhnya akibatnya wajar jika masyarakat ikut merasa kecewa atas perbedaan sikap Puan tersebut Jamiluddin bahkan menyebut air mata Puan itu semata-mata untuk pencitraan Puan dinilai bukan memperjuangkan masyarakat tapi air matanya hanya pencitraan semata kata Jamiluddin sebagai informasi Puan Maharani pernah menangis ketika pemerintahan SBY menaikan harga BBM tangisan itu terjadi saat ia membacakan puisi yang menolak kenaikan harga BBM nah itu teman-teman sikap Puan Maharani ketika harga BBM naik di era SBY dan kenaikan harga BBM naik di era Jokowi ini kok beda sikap teman-teman ada peran yang berbeda ketika Puan Maharani dulu menjadi oposisi di pemerintahan SBY beliau menolak tegas kenaikan harga BBM sampai-sampai dia membaca puisi sambil menangis ini luar biasa teman-teman karena pada waktu itu masyarakat sangat percaya Puan benar-benar memperjuangkan rakyat masyarakat agar BBM ini tidak naik nah ketika sekarang Presiden Jokowi pemerintahan Jokowi menaikan harga BBM sama sekali Puan tidak pernah membaca puisi penolakan apalagi menangis itu tidak terlihat pada diri Puan Maharani bahkan ini malah mengaminkan ketika pemerintah menaikan harga BBM pertama kemarin itu nah ini tidak akan berhenti sampai disini kalau kita melihat yang kemarin disampaikan oleh Lut Bin Sar Panjaitan bahwa akan ada kenaikan Pertalait dan gas LPG 3 kg secara bertahap dan ini perkiraannya antara bulan April sampai bulan September ini akan ada kenaikan Pertalait dan gas LPG 3 kg nah ini teman-teman bagaimana menyikapi hal seperti ini terutama Partai Berkuasa PDIP dalam hal ini yang lebih spesifik adalah Puan Maharani maupun Megawati Soekan Putri dulu menolak tegas kenaikan harga BBM di era SBI tetapi kenapa sekarang kok tidak menolak kenaikan harga kan sama-sama ini bicara BBM bahan bakar minyak jadi tidak ada penolakan dari BDIP tidak ada penolakan dari Puan maupun dari Megawati Soekan Putri jadi apa tangisan yang kemarin ini dilakukan oleh Puan Maharani di dalam gedung DPR terkait penolakan kenaikan harga BBM apa maknanya itu kalau bukan maknanya adalah untuk pencitraan pencitraan politik karena untuk menaikan citra politik memang perlu adegan-adegan aksi-aksi seperti itu dan ini memang menarik publik orang akan terkesima orang akan simpati empati kepada Puan Maharani tetapi sekarang ini bisa berbalik teman-teman kalau sikap Puan tidak sama ketika di era SBI jadi tidak ada tangisan tidak ada kesedihan ini menjadi pertanyaan apa yang terjadi dengan Puan Maharani kok berbeda sikap ketika pemerintah menaikkan BBM hari ini kemudian yang kedua yang kita soal itu juga teman-teman peran Pak Lut bin Sarbanjaitan kenapa beliau menyampaikan terkait akan ada kenaikan pertalai dan gas LPG apakah itu kewenangan Pak Lut kenapa yang menyampaikan Pak Lut bin Sarbanjaitan kok bukan Menteri SDM atau Menteri Keuangan yang punya wawonan untuk itu karena pertalai dan gas LPG 3 kg ini langsung menyentuh rakyat bawah nah ini yang harusnya dipikirkan oleh anggota DPR yang diminta tentunya melakukan penolakan-penolakan terkait kenaikan harga tersebut kenapa begitu karena saat ini rakyat masih membutuhkan gas LPG 3 kg dengan harga yang sekarang pertalai dengan harga yang sekarang ini sangat dibutuhkan masyarakat ketika masyarakat kesulitan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 walaupun sekarang perkembangan COVID-19 melandai tetapi ini kan masih dalam suasana COVID-19 buktinya beberapa wilayah juga masih ada orang yang terkena COVID-19 jadi hajat hidup orang banyak ini yang harus mendapat dukungan dari DPR mendapat dukungan dari pemerintah untuk mengutamakan rakyat yang banyak ini apakah menaikkan harga itu salah satu solusi satu-satunya solusi apakah tidak ada cara lain untuk mendapatkan keuntungan dalam penjualan BBM atau LPG 3 kg itu itu yang kita minta teman-teman dan kita juga berharap teman-teman ada tangisan ada kesedihan dari puan maupun megawati nanti kalau terjadi kenaikan perta light dan juga kenaikan harga LPG itu yang kita harapkan karena bagaimanapun juga teman-teman jargon partai wongjilik itu ada di BDIB yang selalu disampaikan oleh kader-kader BDIB partainya wongjilik harusnya ini harus membela kepentingan wongjilik wongjilik minta agar perta light maupun gas LPG 3 kg itu tidak naik harusnya perjuangkan itu karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak nah kalau misalkan nanti perta light gas LPG itu menjadi naik harganya terus tidak ada pembelaan dari puan dari megawati dari BDIB lalu apa bedanya BDIB dengan partai lain tidak ada partai pembela wongjilik nah ini teman-teman yang harus dipikirkan oleh politisi di Senayan kenapa terus terang masyarakat akan keberatan jika LPG 3 kg maupun pertalai itu dinaikkan harganya untuk saat ini karena ini bukan saat yang tepat di saat masyarakat tengah berupaya untuk bangkit ekonominya karena BBM terutama pertalai dan gas LPG ini sangat dibutuhkan masyarakat yang sebaiknya tidak perlu naik tidak usah naik untuk saat ini ditekah masyarakat sedang terkena pandemi covid-19 itu harapan kita teman-teman itu yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati